Intro Oke baiklah, isu yang tergembar, yang terpanas, yang saya ingin kongsikan kepada anda semua pada hari ini Di mana hari ini, Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul akan membuat keputusan Pada 13 Januari 2023 berkaitan dengan keempat-empat ahli lompat parti Apakah tindakan yang bakal dikenakan kepada empat-empat ahli tersebut? Keempat-empat ahli ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Armizan Muhammad Ali Timbalan Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Kairul Firdaus Akbar Khan Datuk Matbali Musa dan Datuk Jonathan Yassin adalah ahli bersatu yang bertanding di bawah lambang gabungan rakyat Sabah GRS Isu ini sangat menakjubkan pada hari ini Oke baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergembar pada hari ini Mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini jangan lupa Sokong saya bantu tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini kepada rakan dan keluarga anda Akan mereka pun tahu isu terkini, perkembangan terkini Akan saya kongsikan di dalam channel ini buat anda semua Oke baiklah, saya akan teruskan isu yang tergembar pada hari ini Isu ini saya dapat daripada agenda delik Ianya berkata Nasib 4 MP Sabah keluar bersatu diketahui esok kata speaker Siapakah speaker? Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul Oke baiklah Baru-baru ini speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul Akan membuat keputusan esok yaitu 13 Januari Sama ada berlaku kekosongan kerusi 4 kawasan parlimen Di Sabah setelah wakil rakyat yang dipilih pada pilihan raya umum Ke 15 PRU 15 lalu Yang keluar daripada parti bersatu Keempat-empat mereka ialah menteri di jabatan perdana menteri Datuk Armizan Muhammad Ali Timbalan Menteri Khairul Firdaus Datuk Matbali Musa Dan Datuk Jonathan Yassir Johari berkata Beliau akan mengumumkan keputusannya Sama ada akan ada atau tidak Keposongan di 4 kursi parlimen Sabah Sekiranya Johari memutuskan Mereka telah melanggar undang-undang Anti lompat parti semua aliparlimen MP Yang terbabit perlu mengusungkan kursi mereka Sekaligus akan membawa kepada pilihan raya kecil PRK Nah nampaknya mungkin akan ada PRK Di Sabah di keempat-empat daerah tersebut Katanya saya telah menerima semua dokumen dan jawapan mereka dan saya mempunyai 21 hari untuk menjawab Saya meneliti kerana saya mendapat lebih banyak maklum balas daripada pegawai undang-undang Saya harus memuktamatkannya pada Jumaat ini Pada esoknya Kata Johari kepada desta dalam satu temu bual hari ini Speaker menambah beliau akan memaklumkan keempat-empat MP terbabit Melalui surat Mengikut undang-undang anti lompat parti yang dibuat melalui pindahan perlembagaan persekutuan Ahli parlimen akan kehilangan kursi jika melompat ke parti lain Pengecualian untuk ahli parlimen yang dipecat daripada parti Atau jika parti mereka dibubarkan atau dibatalkan pendaftaran Oke Anda kena dengar betul-betul apa yang saya ingin katakan Dan Anda kena paham apa yang disampaikan Pengecualian Ini berkaitan dengan anti lompat parti Pengecualian jika ahli parlimen yang dipecat parti Atau jika parti mereka dibubarkan atau dibatalkan pendaftaran Ini tidak akan termasuk daripada anti lompat parti Sebelum ini Johari menggesahkan menerima notis rasmi Daripada bersatu mengenai empat kursi parlimen yang didakwa kosong di Sabah Yang boleh menyebabkan PRK diadakan Johari berkata Beliau menerima surat daripada naib presiden Bersatu Dato Ronald Kinde pada 27 Desember lalu Yang meminta speaker memaklumkan Empat kekosongan itu Kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR baru-baru ini Oke Isu ini sangat menakjubkan dan Keempat-empat MP Sabah Belum ditentukan dan Keputusan belum ditamatkan lagi Adakah mereka akan dikenakan tindakan dan tindakan apakah yang akan mereka terima Hukuman apakah yang akan mereka dapat Oke Bagi yang baru saja melihat channel ini Jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe dan Bantu juga saya tolong sharekan video ini Ke keluarga anda, ke kawan-kawan anda Bukan mereka tahu isu terkiri, pertemanan terkiri yang saya akan menyusahkan Oke baiklah setakat di sharing for ringkas dari saya pada hari ini Untuk anda semua Insyaidif Bound for free Kita jumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye Oke baiklah Isu yang tergempar, yang terpanas, yang saya ingin kongsikan kepada anda semua pada hari ini Di mana hari ini Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul akan membuat keputusan Pada 13 Januari 2023 berkaitan dengan keempat-empat ahli lompat parti Apakah tindakan yang bakal dikenakan kepada empat-empat ahli tersebut Keempat-empat ahli ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Armizan Muhammad Ali Timbalan Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Kairul Firdaus Akbar Khan Datuk Matbali Musa dan Datuk Jonathan Yassin adalah ahli bersatu yang bertanding di bawah lambang gabungan rakyat Sabah GRS Isu ini sangat menakjubkan pada hari ini Oke baiklah Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini Mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini Jangan lupa Sokong saya, bantu tolong tekan butang subscribe Dan kongsikan video ini kepada rakan dan keluarga anda Karena mereka pun tahu isu terkini, perkembangan terkini Akan saya kongsikan di dalam channel ini buat anda semua Oke baiklah Saya akan teruskan isu yang tergempar pada hari ini Isu ini saya dapat daripada agenda daily Ianya berkata Nasib 4 MP Sabah keluar bersatu diketahui esok Kata speaker Siapakah speaker? Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul Haa Oke baiklah Baru-baru ini Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul Akan membuat keputusan esok Yaitu 13 Januari Sama ada berlaku kekosongan kerusi 4 kawasan parlimen Di Sabah setelah wakil rakyat yang dipilih pada pilihan raya umum Ke 15 PRU 15 lalu Yang keluar daripada parti bersatu Keempat-tempat mereka ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Armizan Muhammad Ali Timbalan Menteri Kairul Firdaus Datuk Matbali Musa Dan Datuk Jonathan Yassir